Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pencarian buronan KPK Harun Masiku mulai menemukan titik terang. Buronan kasus suap pergantian antar waktu DPR RI itu diduga telah berada di Indonesia. Buronan KPK terkait kasus suap pergantian antar waktu DPR RI, Harun Masiku, diduga berada di Indonesia. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Paul Krishnamurti, usai pertemuan dengan pimpinan KPK. Krishna mengungkap keberadaan Harun Masiku tidak seperti rumor yang beredar selama ini, yakni kabur ke luar negeri. Harun Masiku diyakini berada di Indonesia. Krishna menyatakan temuan ini didapat dari data lintas negara yang diduga dilalui Harun Masiku. Krishnamurti enggan menjawab mengapa Harun Masiku bisa melenggang masuk ke Indonesia. Terlebih, nama Harun Masiku telah masuk Red Notice. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak, umur-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di luar negeri. Itu perkapan Pak, data perlintasan itu Pak? Upa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, tahun ini. Hari setelah dia keluar, dia balik lagi. Balik lagi, maksudnya balik lagi ke luar negeri. Setelah dia keluar, dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Berarti dugaan ini maksudnya keluar masuk saja selama ini juga? Bukan keluar masuk. Pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Koordinator Masyarakat Antikorupsi atau MAKI mendesak Polri bekerja sama dengan Bais maupun BIN untuk menangkap Harun Masiku yang keberadaannya sudah terdeteksi. Diduga masih berada di Indonesia. MAKI mendesak Polri untuk segera menangkap jika masih hidup dan segera menyerahkan KPK. Dan Polri juga bisa minta bantuan Badan Intelijen Strategis Bais yang dulu Badan Intelijen ABRI dan Badan Intelijen Negara BIN untuk segera melakukan pelacakan-pelacakan. Dan saya yakin akan mampu bisa diungkap kalau sepanjang itu di dalam negeri. Sebelumnya, Harun Masiku telah menjadi buronan KPK sejak tahun 2020. Harun ditetapkan sebagai tersangka pemberi swab dalam kasus OTT mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selama buron, sejumlah kabar mengenai keberadaannya beredar seperti berada di Malaysia hingga Kamboja.